Intro Tangisan histeris Suparmi tak bisa dibendung saat dirinya mendapati petugas dari Polsek Ngawi Kota menangkap anak bungsunya yang bernama Sukimun di rumahnya di desa Karang Asri Kecamatan Ngawi pada selasa siang. Dalam kondisi tangan terborgol dan menangis, Sukimun sempat berusaha memeluk ibunya. Tapi oleh petugas yang bersangkutan langsung digelandang ke Maposek untuk dilakukan penyidikan. Sukimun ditangkap polisi karena diduga sebagai penadah dalam kasus penipuan dan penggelapan belasan unit sepeda motor serta mobil yang dilakukan oleh IKST Nugraheni Garit, seorang janda asal Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi. Dari tangan keduanya, petugas mengamankan barang bukti 15 unit kendaraan sepeda motor dan 1 mobil Toyota Avanza. Ada pun kasus penipuan dan pengelapan kendaraan ini terbongkar setelah salah seorang korban melaporkan aksi mereka ke polisi. Dimana kendaraan yang direntalkan korban kepada tersangka IK ternyata digadaikan ke Sukimun. Untuk sepeda motor digadai 4 juta rupiah, sedangkan mobil sekitar 15 juta rupiah. Menurut pengakuan pelaku, hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!